Coba dong share di kolom komen Mungkin lagi belajar bahasa kalbu Atau belajar bahasa apa nih Boleh di-share Bahasa cinta Kalau ini mungkin Vicky juga bisa ngajarin nih Kalau bahasa cinta Tidak Dari tadi tuh banyak banget Yang komen Jodohku muncul nih Ini kayaknya banyak banget Kamu yang udah join Terima kasih Terima kasih banyak yang udah join Nah ini nih Aku kepo banget nih Vicky nih Jadi konten-konten kamu Di Youtube itu kan banyak banget yang Ngobrol-ngobrol nih sama orang asing Di Omed TV Tapi sebenernya kamu itu belajar bahasa asing Gara-gara sering ketemu orang asing Itu di Omed TV atau sebaliknya nih Jadi Ketemu orang baru pengen belajar Ya bener sih Karena Omed TV Dan sebelumnya memang gak ada sama sekali Keinginan Atau kayak suka belajar bahasa Karena Omed TV ketemu sama orang pertama kali Romania Dia jariin bahasa Dari situ awalnya bisa Suka seneng sama bahasa Dan ya itu sih Gak pernah Untung aja ya Kamu totalnya berarti udah berapa lama nih Vicky belajar bahasa asing nih? Hampir setahun lah berarti ya Ya udah hampir setahun Baru setahun tapi udah si jago ini Bahkan aku yang kuliah 4 tahun Kayaknya cuma disitu-situ aja Keren banget Vicky Naki Keren banget Terima kasih Terima kasih Tuh kan banyak banget yang komen Calon suami aku Aku kangen katanya Wow Wow guys Aku jadi melting Ini kayaknya Vicky Naki udah bisa disandarkan Dengan artis-artis Korea nih kayaknya nih ya Banyak banget nih kayaknya yang halu Pengen jadi jodohnya Vicky nih kayaknya nih Aku bukan Limin Hu Apanya Limin Ki Naki Aduh Kita doain aja nih ya Semoga nanti Atau mungkin Vicky pengen gak sih Belajar bahasa Korea nih Kira-kira kita lagi ngomongin Korea Tadi nih Oh bahasa Korea pengen sih pengen Cuman belum sekarang deh kayaknya Karena udah pernah coba nih Belajar bahasa Korea Cuman Pertamanya Susunan kata Apa lagi ya Pengucapan itu menurut aku susah Jadi kayak Oh mungkin entah dulu deh Gitu Tapi dari Tapi dari bahasa-bahasa yang udah kamu pelajarin Yang paling susah nih Sekarang menurut kamu apa sih? Rusia Rusia sih ya Benar-benar Susah banget Wah susah banget sih itu Dan Apa namanya Tulisannya beda Terlalu Wah banyak deh Aspek yang buat Ini susah Konjugasinya juga banyak Wah Bagian Tapi pasti ada juga nih Pasti beberapa teman-teman Sohib yang lagi nonton disini Yang jadi Apa ya Terinspirasi juga mungkin untuk belajar Bahasa asing Ini ada tips tersendiri gak nih Dari Vicky Buat supaya Cepat kan kamu Termasuk cepat nih Satu tahun juga udah bisa nih Ngomong lancar bahasa Rusia Kalau dari kamu sendiri gimana nih Ada tips tersendiri gak? Yang penting sih Selalu adain motivasi gitu loh Biar belajarnya gak males Jujur aja ya Namanya Kalau kita ngelakuin hal yang Kita lakukan itu terus-terusan Pasti ada jenuh Ada apa Nah itu yang kita butuhin Motivasi tadi Nah kalau untuk cara Belajarnya sendiri Pasti orang punya Cara belajarnya masing-masing Tapi kalau aku Awal 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 itu yang jelas Belajar dulu nih Kata-kata umum dalam bahasanya Terus Dan jangan takut salah Saat belajar Bahasa asing Karena memang namanya kita belajarnya Pasti ada salah ya gak sih? Iya kan? Bener banget Terus jangan malu juga Bodo amat lah Ngapain belajar Belajar bahasa Ngapain belajar bahasa Inggris Jangan deh Didengerin orang kayak gitu Jadi kita harus pede ya Jangan gak boleh ngerasa Takut salah ya Iya bener Biasanya orang-orang yang kayak Ngapain belajar bahasa itu Ngapain belajar bahasa Inggris Biasanya dia tuh Kalau misalnya ditemukan Sama bule Itu dia gak bisa ngomong Itu tuh dia tandanya sirik ya gak sih? Bener banget So ya Jangan dengerin kata orang Lah bukan aja Kalian pengen lah Wow Nah ini ngomong-ngomong nih Tadi kita di awal udah sebutin nih Kalau kita mau bagi-bagi hadiah Kita punya hadiah Seru-seru banget nih Kita punya saldo gopay Sepeda lipat Dan Samsung Galaxy 21 Ultra Nah mungkin kita bakal langsung kali ya Ke pengumuman pemenang Tapi biar makin deg-degan nih Teman-teman yang udah pada ikutan Kita mau share dulu Nama-nama pemenang Dari hadiah paling kecil Dari hadiah saldo gopay Masing-masing 1 juta Kita udah punya 5 pemenang Dan ini juga udah Vicky sendiri ya Yang milih pemenangnya Jadi langsung aja nih Vicky Siapa aja nih Pemenang dari saldo gopay Masing-masing 1 juta Untuk 5 orang pemenang Oke Ini gak ada dikasih tau nih Parah nih Pemenangnya siapa Oh ada disini Gak ada Wait Udah ditulis cuma Hilang disini Sabar ya semuanya Atau mungkin sambil nunggu Aku Sebutin kali ini Nama-nama yang udah dipilih Sama Vicky Nih ada 5 Mungkin nanti sambil Aku udah ada nih Nama pemenangnya Oh ada Oke siapa aja nih Vicky Maaf ya semuanya Oke Pertama Nama pemenangnya At Sahril Underscore Tria Aryan Are you there? Selamat Sado gopay 1 juta Bah itu bisa Beli banyak ya Beli banyak banget Bisa itu Yang kedua Ada di At Agustiana Zaina Underscore Selamat Yang ketiga Di At 579 Underscore Cah Bagus Yay Selamat Terima kasih Iya Dan yang keempat Ada At Anwar Khan N-nya ada 4 Jadi Anwar H N-N-N-N Salah Dan yang kelima Ada di At Oh Snapit Sana A-nya 2 Terakhir Yay Selamat Nah itu tadi kita udah punya 5 pemenang Sado gopay Masing-masing 1 juta rupiah Ini kalau Vicky punya Dapet hadiah itu Mau dibuat apa nih Dibeliin makanan Bagi-bagikan ke semua orang Wah itu lumayan banget sih Bisa buat sekampung mungkin ya Bisa buat sekeluarga besar nih Lumayan banget nih Oke Nah kita masih punya Dua hadiah lagi Kita masih punya Sepeda Lipat 3 Volt Dan Samsung Galaxy 21 Ultra Tapi tenang aja Nanti kita akan sebutin Nama pemenangnya Biar makin deg-degan Kita sambung lagi nih Dengan ngobrol-ngobrol Oke Udah banyak banget nih Aku pengen tanyain ke Vicky Nah mungkin kalau misalnya Soif di rumah juga Pada pengen nanya Boleh banget Langsung aja Di ketik pertanyaan kamu Di kolom komen Nanti kalau misalnya Masih ada waktu Akan kita bacain Oke Nah ini nih Aku mau nanya lagi nih Terkait belajar bahasa nih Ini bagi seorang Vicky Naki Hal apa sih yang paling bikin Yang paling bikin susah nih Kalau pas lagi belajar bahasa asing Kalau aku sih ke distrek Sama bahasa-bahasa lain nih Jadi kayak Bahasa Apa ya Sepanyol, Rusia Kadang Kalau bahasa Bahasa Rusia kan agak Fleksibel ya Kalau menurut aku Terus kalau bahasa Sepanyol Itu agak beda Bahasa Sewe Beda lagi Jadi kayak word Susunan katanya beda Kadang kalau misalnya Belajar ini Ntar Kayak Tengk-ingkannya Bahasa Rusia Gitu loh Terus kalau misalnya Lagi mencoba untuk Belajar bahasa Rusia Ngomong sama orang Rusia Kadang-kadang Sisi gitu loh Kayak Keluarnya bahasa Spanyol Jadi Otak itu kayak Gimana ya bilangnya Kayak Susah untuk fokus Sama satu bahasa Mungkin di situ sih Salah satu kekurangan aku Gak bisa terlalu fokus Terus juga Susah Paling belajar Susah Pas lagi banyakan bahasa asing Ya itu sih Ke distrek Sama bahasa-bahasa lainnya Kalau aku Oke Tapi pasti Paling susah tuh Speaking gak sih Vicky Belajar Ngomong Tapi kalau itu Enggak juga sih Berarti itu kan Tiba-tiba ke public speaking ya Karena mungkin dia Malu Apa gimana Itu sih mentalnya aja Bukan Pas lagi dia belajar bahasa Tapi benar juga sih Oh my god Banyak sih Susah Tapi kalau Vicky Jago lah ya Belajarnya Dalam satu tahun Ini bisa Udah bisa Bahas Lima bahasa loh Keren banget Titip tangan dulu nih Buat Vicky Oke nah Tadi kita udah ngomongin nih Soal bahasa Korea juga nih Tapi Kamu tuh kan Lebih banyak Belajar bahasa-bahasa Bahasa Eropa nih Ada gak sih Keinginan Belajar bahasa Kayak bahasa Jepang Atau bahasa-bahasa Asia lah Ya Ada sih Soalnya apa Kalau ditanya Aku tuh seneng banget Denger bahasa Korea Seneng banget Kayak enak gitu Denger orang Korea Ngomong Kamen Ya itu tadi Bahasanya agak susah Kak Sarah bisa gak sih Gak bisa Aku nonton racor pun Aku gak bisa sih Bahasa Korea sih Susah Gak gak bisa Bahasa Rusia aja Kayaknya masih Aduh cetek banget Kalau dibandingin sama Vicky Enggak lah Ini kalau Sarah Kalau menonton Bersia Kayaknya gak pake translate Enggak Aku gak bisa Makanya aku udah dekan banget nih Aku tadi Sebelum Apa namanya Sebelum lagi sama Vicky Aku Belajar lagi Kira-kira cara ngomong Kata ini Gimana ya gitu Karena aku takut banget Aku udah dekan banget Jujur Tapi ya Pengen sih Belajar Korea Sama Mandarin Dua itu Tapi mungkin Mandarin dulu deh Karena Ya gitu Bahasa Mandarin Susah sih ya Pasti ya Ya Pronouncenya Ya Rata-rata Bahasa Asia Susah sih Dari segi pronunciation Terus Susunan katanya Oh bener aku Tapi kalau Vicky Pasti bisa lah ya Udah jago nih Kalau Vicky naki nih Oke ini kita balik lagi nih Tadi kita sempat ngomongin Ome TV nih ya Pernah gak sih Kamu ketemu Orang yang menurut kamu Seru banget Buat diajakin ngobrol Sering Kalau di Ome TV Eh gak juga deh Kok sering dulu sih Gak tau dia Gak tau ya apa yang terjadi Dengan Ome TV sekarang Cuman Dulu itu kayak lebih gampang Nyari orang Untuk diajak ngobrol Kalau sekarang tuh susah Bayangin Sekarang kadang Dari jam 8 atau 9 Sampai jam 3 pagi Jadi jam 9 malam Sampai jam 3 Itu bayangin Kayak Suma sedikit Bisa dihitung jari Orang yang mau ngobrol Yang lainnya tuh kayak Ngeskip Atau gimana Cuman Kalau misalnya sekali Ketemu dengan orang yang Seru itu Seru banget Bisa ngomongnya Sejam Dan gak terasa Tapi dari orang-orang Yang kamu temuin Orang mana sih Yang paling seru Buatnya Jekno ngobrol Ini kita ngomong Secara keseluruhan ya Karena kan Dari negara-negara Itu pasti ada orang yang Ya Orang Mohon maaf Kadang diarasi Atau Yang baik Juga banyak Tapi Kebanyakan Yang mau ngobrol itu ya Orang-orang Rusia Kazakhstan Jerman juga Itu Yang paling sering Oke Jadi makannya Ometv Gimana? Pernah cobain main Ometv? Aku belum pernah sih Aku takut ketemu Ketemu orang Rusia Terus aku gak bisa ngomong Bahasa Rusia Tapi kayaknya Fikinagi tuh Sudah terkenal banget deh Di kalangan Para pengguna Ometv nih Kayaknya aku pernah nonton juga Beberapa kontennya Viki Dan ada beberapa yang Kayaknya udah Udah kenal Terus kayak Wah Ketemu Viki Naki Gitu di Ometv Iya gak sih? Ya karena Aku udah buat juga sih Kayaknya dua video Sama orang Indonesia Kayak aku nge-prank mereka Dia punya foto Dari situ Pak Senang sih Ngeliatnya Ngeliat mereka itu Dan Ya Seru sih Oke Nah Ini bakal lebih seru lagi nih Kalau kita Kasih tau juga nih Nama pemenang Dari hadiah Selanjutnya Jadi kita punya Hadiah sepeda lipat 3 volt Untuk dua pemenang Jadi langsung aja nih Viki Siapa aja nih nama Pemenangnya Nama pemenangnya adalah Pemenang sepeda lipat 3 volt Ding 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 Wah Aduh ada suaranya nih Siapa nih Langsung aja Pemenang yang pertama Ada di Admas Underscore Izoel 55 Yeay Sama Sama banget nih Ada 2 ribu orang Yang tepuk tangan nih Kayaknya nih Yang kedua Ada di Adkak.pembina 17 Yeay Lucu banget ya Namanya kakak pembina ya Kakak pembina Mantap Selamat Selamat